Nama saya Wikan Satriati. Saya lahir tanggal 23 Juni tahun 1975, lahir di kota Magelang, itu sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Pendidikan, sejak sekolah dasar sampai SMA saya di Magelang. Kuliah di Jogja, di Jurusan Sastra Asia Barat, Universitas Gajah Mada. Dan sekarang, setelah berpuluh tahun, saya melanjutkan ke S2 di UI, di Ilmu Sastra. Saya mulai menulis sangat terlambat. Saya baru mulai tahun 2006 menulis, mulai menulis. Sebelumnya itu, seperti kebanyakan orang yang menulis, biasanya dimulai dengan suka membaca. Waktu kecil saya suka membaca dan, apa ya, saya nggak tahu kenapa saya suka membaca, karena di lingkungan sekitar saya tidak ada yang suka membaca. Jadi, waktu itu, meskipun suka membaca adalah sesuatu yang baik, tapi saya merasa itu malah siksaan, gitu. Karena saya merasa nggak ada teman yang sama. Jadi, kalau saya ingin buku, orang lain tidak. Terus, kalau saya kagum melihat, membaca satu buku yang bagus, saya nggak bisa membaginya dengan siapa-siapa. Saya ingin membuat bacaan anak yang seperti yang saya inginkan waktu kecil, jadi yang awet, yang itulah. Karena saya selektif dalam membaca, jadi sedikit sekali menemukan buku anak yang bisa awet, yang tidak hanya biasa, gitu. Nah, saya kira perlu diperhatikan juga, karena apa yang dibaca ketika anak-anak, itu akan sedikit banyak pasti akan punya pengaruh ketika besar. Jadi, kalau sejak kecil anak-anak membaca yang bagus-bagus, mereka juga akan lebih baik lagi. Pada mulanya, ya, seperti Pangeran Kecil, terus Human Comedy. Tapi, kemudian, sekarang saya ingin yang lebih mudah dibaca untuk anak-anak, saya sekarang suka sekali karyanya Madonna, The English Roses. Itu ada lima buku lebih itu, dia bahasanya bagus, tetapi bahasanya mudah dibaca oleh anak-anak, dan anak-anak suka. Tiwo tidak suka bangun pagi. Dia tidak suka meninggalkan bantal dan kasurnya, yang terasa lebih empuk setiap pagi tiba. Pelupuk matanya terasa berat, dan selalu ingin terpejam. Tiwo suka bermain game, seringkali sampai malam sekali karena seru. Paginya Tiwo jadi sangat mengantuk, matanya merah, dan badannya tidak enak. Suatu pagi, Ibu Peri datang mengunjungi Tiwo. Maukah kamu kuberitahu sebuah rahasia? Rahasiakah beban pagi? Kesik Ibu Peri. Tiwo membuka sebelah matanya, lalu menutupnya kembali. Ia tidak terlalu tertarik. Setiap pagi, langit punya warna berbeda. Terima kasih. Terima kasih.